Halo guys, apa kabar? Ini adalah jurnal reading untuk judia Aquarius Sun, Moon and Rising untuk Pro Day 10 Juni sampai dengan 16 Juni 2019. Langsung kita mulai aja ya. Jadi ada bottom of deck kita punya kartu 2 pedang. Artinya, beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin agak sedikit bingung dan ragu ya, tidak berani untuk mengambil sebuah keputusan. Dikarenakan mungkin informasi yang kamu dapatkan masih belum lengkap, sehingga kurang memungkinkan buat kamu ya, untuk mengambil sebuah keputusan ataupun tindakan akhir-akhir ini ya, mengenai suatu hal. Bisa itu mengenai cinta, mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain sebagainya. Terus, tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu King of Pentacles. Artinya, beberapa dari kamu dalam minggu ini akan fokus sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, pekerjaan, maupun keuangan kamu dalam minggu ini. Jadi, kamu akan fokus dengan hal-hal tersebut ya, dalam minggu ini. Bagi yang sudah berumah tangga, mungkin kamu akan fokus untuk mengurus rumah tangga kamu, mengurus keluarga kamu ya. Bagi yang sedang bekerja, ataupun sedang menjalankan bisnis, kamu akan fokus dengan bisnis ataupun pekerjaan kamu dalam minggu ini ya. Mungkin bagian lain, kamu sedang mencari cara untuk memperbaiki keuangan kamu sendiri dalam minggu ini juga. Di sini kita mulai dengan kartu 6 Pedang, Queen of Cups, Strength, dan kartu King of Wands. Dengan kartu 6 Pedang ini, beberapa dari kamu dalam minggu ini akan siap untuk move on dari seseorang, ataupun move on dari sesuatu hal. Mungkin akhir-akhir ini kamu sedang mengalami masalah yang berkaitan dengan keluarga, pekerjaan, ataupun keuangan kamu ya. Soalnya, kartu King of Pentacles berhubungan dengan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi, mungkin kamu sedang mengalami masalah akhir-akhir ini mengenai hal-hal tersebut. Akan tetapi dengan kartu 6 Pedang ini, kamu siap untuk move on dalam minggu ini juga. Kamu akan siap untuk move on dari semua masalah tersebut, menuju situasi yang lebih tenang kembali dalam minggu ini. Dan dengan kartu Queen of Cups ini, kamu disarankan untuk mendengarkan intuisi kamu ketika kamu memutuskan untuk move on dari seseorang, ataupun dari sesuatu hal dalam minggu ini. Terus, di bawahnya kita punya kartu Strength dan kartu King of Wands. Dengan kartu Strength ini, kamu disarankan juga untuk lebih bersabar dalam menghadapi semua masalah, baik itu masalah yang berkaitan dengan keluarga, dengan pekerjaan, maupun keuangan kamu. Dan dengan kartu King of Wands ini, kamu juga memiliki ambisi untuk mencapai suatu target. Mungkin kamu ingin mencapai target yang berkaitan dengan pekerjaan, ataupun keuangan kamu. Bisa seperti itu dalam minggu ini juga. Terus, di sebelah sini, kita punya kartu 5 Koin, Ace of Cups, The Fool, dan kartu Ace of Wands. Dengan kartu 5 Koin ini, beberapa dari kamu mungkin akhir-akhir ini sedang merasa kekurangan, bisa itu merasa kekurangan dalam hal keuangan, merasa kekurangan dalam hal cinta, misalnya kurang diperhatikan oleh pasangan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dengan kartu Ace of Cups ini, dalam minggu ini juga kamu akan mendapatkan semacam tawaran baru, kesempatan baru, yang akan membuat kamu sangat gembira dan merasa puas dalam hati. Misalnya, mendapatkan tawaran cinta, tawaran pekerjaan, dan lain sebagainya. Bagi yang lain, kemungkinan, ada seseorang yang ingin rekonsiliasi dengan kamu, ataupun berbaikan dengan kamu dalam minggu ini juga. Yang nantinya akan siap, dan yang nantinya akan membuat kamu siap untuk mengambil resiko ataupun taruhan dalam memulai suatu hal yang baru. Di sini, kamu siap untuk memulai suatu hal yang baru. Misalnya, memulai hubungan baru dengan seseorang, memulai cinta yang baru, memulai pekerjaan yang baru, dan lain sebagainya. Mungkin ada seorang yang ingin rekonsiliasi dengan kamu dan yang nantinya akan membuat kamu siap untuk memulai lembaran hidup yang baru dengan orang tersebut dalam minggu ini. Terus, di sini kita juga punya kartu Ace of Wands, hampir sama ya. Sesuatu hal yang baru yang akan membuat kamu merasa excited ataupun bersemangat dalam minggu ini. Misalnya, mendapatkan tawaran kerja, tawaran bisnis, tawaran cinta, dan lain sebagainya. Oke, terus, di sebelah sini kita punya kartu King of Wands dan kartu The Fool saling berhadapan. Artinya, beberapa dari kamu dalam minggu ini akan sangat bersemangat sekali dalam menjalani suatu hal yang baru, dalam memulai suatu hal yang baru. Terus, di sebelah sini kita juga punya kartu Strength dan kartu Ace of Wands saling berhadapan. Artinya, kamu disarankan untuk lebih berani dalam menerima semua kesempatan ataupun tawaran yang akan datang kepada kamu dalam minggu ini juga. Oke? Jadi, secara umum, tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu King of Wands tadi. Jadi, artinya, kamu akan fokus sekali dengan keluarga kamu, dengan pekerjaan, dan keuangan kamu dalam minggu ini. Oke? Kayaknya, segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.